Di video kali ini, sebenernya ini bisa gue bilang telat Karena gue baru upload video yang satu ini Dan ini update 0.34 terbaru dari Ninja Saga Kita cek ke event 2 tahun anniversary Ninja Saga dulu ya Nah, ini dia buat event 2 tahun anniversary-nya Ini sama kayak anniversary ke-1 Cuma mungkin hadiahnya atau reward-nya beda Dan secara otomatis Biasanya kalau ada event anniversary Itu selalu ada spending-nya ya Dan kalau kita lihat, ini ada anniversary reward Harusnya ini spending ya Coba kita cek dulu Dan ini dia ya Spending di event terbaru Ninja Saga Ramadhan Ngabuburit Nah, ini dia salah satu event Menjelang bulan puasa kemarin Dan menjelang Ramadan kemarin di Ninja Saga ya Di sini banyak banget hadiah atau reward yang bisa kalian dapetin Terutama kalian bisa cek di reward list ini Dan ini dia reward dari event Ramadhan Ngabuburit ya Gue cukup suka sejujurnya sama event ini Oke, balik lagi di channel Arya Aryo sama gue Aryo Dan ya Di video kali ini Sebenernya ini bisa gue bilang telat Karena gue baru upload video yang satu ini Dan ini update 0.34 terbaru dari Ninja Saga Atau update yang paling barunya Buat sekarang ini ya Kira-kira seberapa bagus event terbaru dari update 0.34 Dan mungkin buat kalian Ada yang masih bingung Apa aja yang harus digrinding di event 0.34 Gak pake lama Langsung aja kita masuk ke game Ninja Saga-nya Let's go Oke, gue udah ada di Ninja Saga-nya lagi Dan welcome di Public 0.34 Update terbaru dari Ninja Saga yang paling barunya ya Ini gue quick login dulu Dan langsung masuk ke lobby Ninja Saga Dan ini dia buat tampilan awal Update terbaru Ninja Saga kali ini ya Gue liat-liat Ini temanya lebih ke basic Dan Tapi Agak sedikit dimodif Karena ini ada petasan-petasan Sekaligus ini memperingati Ulang tahun 2 tahun Anniversary Ninja Saga ya Wow, wow, wow Dan disini Coba gue liat step by step dulu ya Gue tampilan awal Ini lobby-nya kayak begini Terus dia ada limited store Nah, limited store ini Akhirnya balik lagi Di update 0.34 Dengan skill-skill yang terbatas ini Yang bisa kalian beli Dan buat sekarang Ini skill Snow Dragon Rush Ini skill sebenernya lebih ke PvP Karena dia bakal reduce agility lawan Tapi Di satu sisi Skill ini berguna juga Kalau kalian pake buat bossing Dan ya Itu bisa juga Ngurangin agility boss Atau lawan yang kalian incer ya Ini ada 2 fungsi Bisa digunain PvP Bisa juga di PvE Tapi Kalau PvE Itu agak kureng Soalnya Kebanyakan boss-boss yang kita lawan Tuh gak cuma single target Biasanya tuh Sekarang udah multi ya Ada 3 orang langsung Buat boss yang kita hadapi Next Disini ada special deals juga Special deals Masih ada Dan Ya Belum diganti sama sekali Untuk special deals kali ini Saran gua Kalau kalian belum punya Diso yang drag click turning Ini mumpung Lagi di resell Lagi dikeluarin lagi Diso yang satu ini Saran gua Mending kalian beli aja Terutama Buat yang masih pake Peter Shuriken Karena Diso ini Apa ya Dia jarang buat dirilis Atau di resell lagi gitu Ini mumpung dikeluarin Di special deals Dan belum ganti Mending saran gua langsung beli Dan buat skill lain Ini sebenernya Gak terlalu ngaru Terutama buat bossing ya Kalau Amano Dia lebih ke PvP Soalnya dia reduce target CP Kalau log bombing Ini bisa juga Buat PvE Tapi gak terlalu wajib Soalnya dia cuma Kena reduce nya itu 8% Walaupun All of enemy ya Kalau gua lebih rekomen Drag click turning Buat kalian yang kebingungan Di special deals ini ya Next Nah Ini dia yang terbaru Di update 0.34 Ada special event 2 tahun Anniversary Ninja Sagi Ada Ramadan Ngabuburit Kita cek ke event 2 tahun Anniversary Ninja Sagi dulu ya Nah Ini dia Buat event 2 tahun anniversari nya Ini Sama kayak Anniversary ke 1 Cuma mungkin Hadianya Atau rewardnya beda Dan secara otomatis Biasanya Kalau ada event Anniversary Itu selalu ada Spending nya ya Dan kalau kita lihat Ini ada Anniversary reward Harusnya Ini spending ya Coba kita cek dulu Dan Ini dia ya Spending Di event Terbaru Ninja Sagi 2 tahun Anniversary Ini sebenarnya Gua udah Bakar token gua Sampai 50 ribu Token yang udah gua bakar Dan ini belum gua claim sama sekali Tapi kalau kalian mau Gua review Atau gua buatin video Kontennya kayak gini Kalian tinggal tulis aja Di kolom komentar Nanti langsung gua buatin Video spending Kira-kira worth it Apa enggaknya Kalian spend Sampai 50 ribu token Di spending 2 tahun anniversari Ninja Sagi ya Overall Kalau gua lihat Dari visualnya sih Ini cukup menarik Dan yang gak gua nyangka Ini keluar lagi Monyet yang silver ini ya Pas jaman-jaman Ninja Sabun Dan keluar lagi Di jaman Ninja Sagi ya Next Disini ada Sento juga Ini Sento bisa kalian gunain Buat Terutama buat leveling Kalian tinggal claim aja XP yang kali 2 Dan ini cukup berguna banget ya Buat kalian player baru Dan baru main Di season Atau di update Kali ini ya Terus ini ada Pet Sento juga Buat naikin level Pet kalian Kayak begini Kalau di confirm Ntar bakal nambah XP nya ya Terus Disini ada Kostum Party Nah Ini lagi banyak Kostum Dan bisa kalian dapetin Dengan harga yang berbeda-beda ya Ada yang pake gold Kayak selain Kenaik ini Terus Ada juga Yang pake token Kayak begini Dan disini Gua sebenernya Udah sempet review Pas di video live Udah gua jelasin Secara detail Semuanya Tapi Mungkin kalian Ada yang ketinggalan Dan disini Kalau emang kalian setuju Buat gua review Semua kostum ini Dalam satu video konten Biar gak terlalu lama Dan video kontennya singkat juga Kalian bisa tulis di bawah Nanti gua langsung Sat-sat Buat bikinin video kontennya ya Next Disini Ada Apa lagi nih Limited package Oh iya Ini juga ada Extreme rabbit boxing Dan menurut gua Ini salah satu jutsu Yang cukup Berekomen Buat event 2 tahun Anniversary Ninja Sage Karena dia All of Enemy Dia juga Ada Instant Reduce Ditambah Ada Burning Hall Jadi ini udah Paket lengkap banget Dan menurut gua Buat harga 13 ribu ya Total Sampai ke adventnya Ini cukup Rekomen Dan cukup Worth it Buat kalian beli Ditambah lagi Ada event spending Di season Atau di update Kali ini ya Terus disini Juga ada Lucky Draw Is back Lagi-lagi Lucky Draw Balik lagi Disini Kalau press listnya Gua liat dulu Dan ini dia Press list Dari Lucky Draw Di event 2 tahun Anniversary Ninja Sage Wow Wow Walaupun ada Beberapa yang Dikeluarin lagi Contohnya Kayak yang Satu ini Protection of Sakura Dan dikeluarin lagi Kendama Dash Tapi ini Jutsunya Masih cukup Worth it Terutama Jutsu Yang ada Di biggest price Karena dia Stun all target Buat lawan Ditambah lagi Ada di buff Resist juga Buat ninja kita Jadi ini Cukup oke Buat biggest price Sekaligus Itu juga Kalau kalian Dapetin Gua sempat Lihat Ada weapon Di sini Yang bisa Kalian dapetin Terutama Buat player Baru Di level 20 Ini ada Ensign Sword Wars Ya Lumayan banget Karena akurasinya Ada Ditambah lagi Ada burning hull Jadi Ini cukup rekomen Tapi tergantung Hoki juga sih Kalau lucky draw Gini ya Kita gak bisa Mastiin Buat langsung Dapat Ensign Sword Tapi yang jelas Di update Kali ini Kalian bisa Manfaatin Weapon ini Buat lawan Kojima ya Next Biar gak lama Dan biar gak kelamaan Gua cek ke Event yang satunya Itu ada event Ramadhan Ngabuburit Nah Ini dia Salah satu Event Menjelang Bulan puasa kemarin Dan menjelang Ramadhan Kemarin Di Minjasagi ya Di sini Banyak banget Hadiah atau Reward yang bisa Kalian dapetin Terutama Kalian bisa cek Di reward list ini Dan ini dia Reward Dari event Ramadhan Ngabuburit ya Gua cukup suka Sejujurnya Sama event ini Terutama Weaponnya ini Salah satu yang Gua incer banget Di akun Sinisi Live ya Weaponnya itu Advanced Star Mount Blade Kenapa gua suka Karena ini weapon Walaupun level 45 Dia ada efek Reduce Damage Tekken 250 Sama Increase Eurify Chance 5% Ini cukup Recommend banget Dan worth it Buat kalian dapetin Karena Reduce Damage 250 Di weapon Itu termasuk Gede banget ya Terus Akurasinya pun Juga ada Jadi oke lah Walaupun akurasinya Kecil ya Cuma 25% Di weapon Yang satu ini Terus banyak banget Kostum yang bisa kalian Dapetin juga Dan mungkin Kalau kalian ada Ngerasa bingung Cara dapetin rewardnya Itu kayak gimana Itu rewardnya Ada di hunting house Terus Cek yang Material market Yang satu ini ya Tinggal klik aja Material market Dan disini Ada kostum Bisa kalian tukerin Disini Terus Whatback item Juga banyak banget Di update kali ini Ya lumayan lah ya Terus Palanya juga ada Weaponnya juga banyak Sampai ada 8 tape tuh Ini gue belum dapetin aja Di akun Shinichi Reborn Tapi ini gue Incer di akun Yang Shinichi Live ya Terus Buat Jutsu Karena itu ada Event 2 tahun Anniversary Ninja Sage Ini ada Jutsu Yang paling rekomen Salah satunya Kinjutsu Wirewind Build ya Ini salah satu Jutsu legendary Dari Jaman-jaman Ninja Sabun Dan bisa kalian dapetin Di update kali ini Atau di event kali ini Ini cukup rekomen Karena dia All of enemy Terus dia ada Reduce target 8% Ditambah lagi ada Blending 32% 2 kali jalan Ini cukup rekomen Mau buat PVP Atau PVA Ini enak banget Karena blendingnya Gede banget ya Terus Jutsu Apalagi Dan ya Semua elemen Ada disini Bagaikan avatar Kalau elemennya Angin Api Air Tanah Atau Segalanya Pokoknya ada Di event Kali ini Buat yang Ngerasa bingung Dan buat yang Ngerasa Ketinggalan Saran Gue Kejar aja Yang event Satu ini Buat battle arena Tipis-tipis Saja Gak masalah Dan Kalau ada Yang ngerasa Kesulitan Ini bisa Ngajak temen Ya Gak terlalu sulit Selagi ada temen Dan By the way Segini dulu aja Buat video kali ini Dari gue Aryo Sampai jumpa Di video konten berikutnya Dan Kalau kalian request Mau gue bikinin video konten Apalagi Langsung tulis aja Di kolom komentar Gue selalu bacain Komen kalian Dan Sampai jumpa Di video konten berikutnya Bye Bye